Untuk bisa cuan banyak dalam waktu tepat emang harus jago orang ahli Tapi untuk bisa cuan banyak dalam waktu panjang Semuanya juga semua orang bisa Selamat datang di Pantauan Saham Sobat Cuan Makin paham makin Cuan Yes, sama mereka Tarina Oke Sobat Cuan Seperti biasanya kita berdua kan kalau muncul itu selalu membawakan materi-materi soal dunia persahaman Nah sekarang kita mau bahas tema tentang mitos-mitos di saham Nanti kayak triing gitu ya Nah sesuatu yang Sobat Cuan udah tahu, udah notice mungkin atau sering dengar Nah coba sekarang kita kasih disini opini-opininya Opini gue, opini putra gitu ya terkait mengenai mitos-mitos ini Kita mulai yang pertama Investasi saham sama dengan judi Investasi saham sama dengan judi Sebenarnya bisa iya bisa enggak Kok gitu? Kalau yang enggak gimana? Kalau yang iya gimana? Kalau yang iya itu jika lu udah truly research what you buy Itu bukan judi Judinya sebenarnya pengertian judi tuh bagi orang beda-bedanya judi tuh sebenarnya Judi kayak prediksi jadi sebelum lu beli bahwa lu udah tahu nih kayaknya bakalan naik nih makanya Jadi ya you pick that karena ya itu kayak lu bukan prediksi sih ngira-ngira gitu jadinya Sebenarnya semuanya tuh Apa namanya kayak contohnya bola Misalnya tim A atau tim B Yang menang mana? Lu kan yang menang mana? Itu kan sebenarnya judi Tapi kan dia lihat dulu nih ini udah squadnya segini-segini Iya ini squadnya ini jago Ini squadnya gak jago Jadi sebenarnya itu judi atau bukan gitu Misalnya lu udah analisa truly Dan lu bisa apa namanya Oh ini alasan ini, 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 ini Bisa begini, begini-begini ya Sebenarnya itu udah dianalisis gitu Itu udah masih judi juga atau bukan gitu Jadi itu ada orang yang bilang oh itu masih judi Oh itu bukan gitu Jadi sebenarnya judi ini juga menurut gue itu ya Masih kurang abu-abu Masih abu-abu gitu Ini pengertiannya tergantung makanya Balik ke sobat cuan masing-masing Kalau berdasarkan peraturan sih di Fatwa MUI Tidak menyatakan bahwa saham itu judi Iya benar Ini berdasarkan peraturan Iya berdasarkan peraturannya Tidak menyatakan bahwa ini bukan judi Jadi emang sebenarnya bukan judi Tapi ada pihak-pihak Gak bertanggung jawab yang jadi ini nih Pasar saham kasino Ada yang pihak-pihak yang gak bertanggung jawab yang jadiin kasino Dia judi-judiin aja gitu Jadi ya beli-beli aja Tinggal berharap naik gitu Ada yang kayak gitu Ada yang Tapi kalau soalnya In the long term Ketika lu memang niatnya investasi Lu udah Apa namanya Udah analisis dengan baik It's Sebaik deposito kok Ya Apa namanya Red-red kemenangan lu Apalagi kalau lu mandi market luar ya Itu Yang udah proven banget Bahwa ya lu Taruh 10 tahun Lu taruh 20 tahun Hijo gitu Ya Apa namanya Kok selalu Buy at a bad times Atau buy at a Misalnya Kayak misalnya lu beli Nasdaq Waktu tech boom Itu lu Ya 20 tahun lu masih rugi 10 tahun masih rugi Tapi Akhirnya kemarin-kemarin balik gitu Iya Gitu Tapi ya Karena ini mengikuti Ekonomi Gerak ekonomi Ekonomi akan tumbuh terus Ya sebenarnya Akan Uang lu ya akan Balik gitu Tapi ya Nangkut lama Sekali lagi Judinya balik ke Sobat cuan yang Mau Apa Mau ngikutin apa Definisinya Kalau ngikutin definisi Fatwa mungi Ya emang bukan judi Gitu Bahkan Kalaupun mengikuti Fatwa mungi Lu beli saham sembarangan Juga bukan judi Padahal kalau menurut gue Lu beli saham sembarangan Lu Berharap itu naik Itu bagi gue judi Gitu Investasinya tidak judi Tapi mungkin Kalau misalnya sobat cuan Ngaco Gitu ya Tidak didasari dengan Analisa Ngasal Gitu ya Jadi kayak Seperti berjudi Walaupun mungkin bukan judi Seperti berjudi Jadinya Kayak Kayak Gue udah kenal Banyak Boss-boss Tajir-tajir Gitu Apa Owner pabrik ini Owner pabrik itu Mereka bener-bener Jadikan perusahaan Berusaha judi Duitnya banyak banget Dibeliin satu saham Besok naik jual Besok turun Berarti kalau gitu Gak mitos yang kedua dong Investasi saham Cuman buat orang kaya Enggak Kalau ini enggak Ini mitos berarti ya Ini mitos Ini mitos Ini investasi saham Bisa buat semua orang Dari orang kaya Orang miskin ya Karena sekarang udah open banget Lu modal 100 ribu Udah bisa Bahkan gue kasih rahasianya Ini bisa Sekuritas-sekuritas Kayak mirai aset Apa kawan-kawan Dia kan suka bilang Gak apa-apa Dia kan minimal kan 10 juta kan Minimal investasi 10 juta Masukinnya 100 ribu Iya Dia gak bisa ngomong apa-apa Paling salesnya cari lu Salesnya gak dapet bonus Biasanya Salesnya minta buat top up Masukin top up dong 100 ribu Emang 110 juta dong Biar gue dapet bonus Lu top upnya serius ya Adanya 100 ribu Pak Mau gimana Accountnya udah kebuka deh Gak bisa close Karena itu udah masuk ke regulasi ya 100 ribu itu ya 100 ribu lu beliin satu saham Udah gak bisa di close sama dia Oke Siapapun bisa ya Siapapun semua Investasi saham bisa cepat kaya? Enggak Mitos? Mitos Hampir 99% mitos Ada beberapa Satu persen yang emang Pro Yang menjago Yang menghoki Bisa Cepat kaya Tapi untuk Sebagian besar orang Untuk most people Enggak No Malah sebagian orang besar Malah rugi di saham Yang cepat-cepat kaya Biasanya kayak gimana sih? Macem-macem Ada teknik-tekniknya Jago trading Bisa Ada bantuan Dari orang dalam Insider Insider trading Bisa Front running Bisa Front running Misalnya lu Jadi dealernya BPJS misalnya Atau jadi dealernya Asing Itu no debat Iya Lu jadi dealer asing Lu ditelpon nih Gue asing-asing Mau beli saham ABCD Dia masuk duluan Di ABCD Bisa kayak gitu Gak bisa di debat Kalau itu Iya ada-ada Ada beberapa Yang memang Satu atau ilegal Atau dua Bisa jago Yang macem-macem Oke Bergantung gitu Tapi ya untuk most people 99% itu adalah mitos Itu adalah mitos ya Investasi saham Bisa cepat kaya Itu mitos Tapi bisa kaya Bisa Kalau cepat kaya Itu mitos Iya benar Investasi saham Mempercepat tujuan keuangan Iya benar ini Tujuan keuangan apa Fakta ini Tujuan keuangan apa Biasanya tujuan keuangan Pengen cepat hajir Tujuan keuangan Bisa hajir juga Bisa miskin Jarang-jarang Tujuan keuangan Pengen cepat kaya Pengen merdeka finansial Pengen bla 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 Ini jadi tools Buat mempercepat Tapi bukan tools Supaya besok bisa Tapi mempercepat Misalnya Tadinya butuh 20 tahun Jadi 10 tahun Tadi butuh 50 tahun Jadi 40 tahun Jadi 30 tahun Ini alat untuk mempercepat Investasinya Tapi bukan alat Yang membuat Jadi kaya Jadi cepat kaya Tapi untuk mempercepat Tujuan keuangan Misalnya sobat cuan Mau 10 tahun lagi Mau kemana nih Mau masuk Misalnya mau sekolah Mau S2 Atau mau Ngumpulin dana pensiun Bisa ya Jadi ini tools Ini tools Ini alatnya Alatnya Oke Next Nung baca contekan dulu ya Investasi saham tuh ya Terjun aja dulu Cobain Mitos atau fakta Iya kalau mau Gak apa-apa Jika kadang-kadang orang kan Gak mengerti Jadi gak Tidak kenal Tidak sayang Kenalan dulunya Pake uang cepeceng Kenalan dulunya Pake uang 100 ribu Biar tau cara beli saham Dari tau cara jual saham Oke Itu ya Turun aja dulu Gak masalah Cobain dulu Atau gak masalah Untuk terjun langsung Kan udah ada Apa ya Limit Bukan limit ya Yang paling kecil ya Batas-batas Paling minimal Jadi ya minimal 100 ribu ya buat makan 2-3 kali Habis juga Yaudah lu Diet 2-3 kali Mengenasi kucing ya Uangnya buat itu Belajar Kenapa harus diet Ya 100 ribu Bisa buat belajar Kalau bisa ya Dari 100 ribu itu Tanggung jawabnya Sobat Cuan kayak gimana Kalau misalnya kayak 100 ribu Kalian masukin ke saham tertentu Kayak Ya udahlah Kalau ini gak apa-apa 100 ribu buat belajar aja Buat tau cara beli Gimana Liat di cover Gimana gitu Ya sebetul Tapi masalahnya dari 100 ribu itu Lebih pentingnya tuh Kereponsibilitinya gitu loh Tanggung jawab Bukan berarti 100 ribu Lu bisa beliin Terus kalau turun ya Lu cuekin aja gitu Lu harus tanggung jawab juga Dari 100 ribu itu Kalau bisa naik Positif malah lebih bagus Gitu kan Berarti lu udah Buat kenalan lah 100 ribu Bener Itu jadi teruji gitu loh Untuk kalian bisa lebih Pakai duit yang lebih gede lagi Gitu ya Next Perusahaan yang populer Pasti sahamnya bagus-bagus Enggak Perusahaannya bagus Perusahaan gak populer Masih perusahaan sangat bagus Lu tentu sahamnya bagus Karena saham Saham itu ada Namanya valuasi Misalnya perusahaannya bagus Sahamnya udah super mahal Minta ampun Valuasi gila-gilaan Sahamnya juga jelek juga Ujung-ujung Walaupun perusahaannya bagus Makanya harus cari Perusahaannya bagus Dan sahamnya juga bagus Perusahaan bagus Saham bagus Berapa banyak tuh Di market kita Banyak Kan ada perusahaan jelek Saham bagus Ya perusahaan jelek Ada perusahaan jelek Saham jelek Saham jelek Ada perusahaan bagus Saham jelek Itu komparasinya 30 persen 30 persen 30 persen gitu gak? Enggak Makin Banyakan sekarang Perusahaan jelek Saham bagus Perusahaan jelek Saham bagus Berarti keuntungannya cepat dong? Iya gak juga Kalau selalu Bisa ngikut dengan baik Bisa untung Selalu sial Makan di pucuk Duki Oke Jadi Itu bitos ya Kalau seandainya Perusahaan yang populer Pasti punya saham yang bagus Tapi ada gak Perusahaan yang populer Tapi sahamnya bagus? Ada pasti Ada lah Banyak gak? Ya Segelintir ada Segelintir tuh kan Kita ada 800 tuh Perusahaan Berapa sisanya? Segelintir 10 ada 10 ada Bener Ada Kan Yang menurut gue Menurut orang lain kan beda-beda Orang Tidak universal Oke nanti Saya akan tanyakan Untuk investasi saham Harus Ahli Harus orang yang ahli Lo harus punya keahlian dulu Baru lo investasi Kalau tadi kan Apa namanya Kalau dijawab tadi kan Investasi saham terjun Dulu terjun gak apa-apa Tapi harus ahli gak sih Untuk bisa Mungkin menang Berkali-kali di saham Untuk Bisa Cuan banyak Dalam waktu tepat Emang harus jago Ahli Tapi untuk bisa cuan banyak Dalam waktu panjang Semuanya Juga semua orang bisa Dalam waktu panjang Oh ini sebenarnya Lebih ke term Kondisinya Time Time condition ya Jadi tergantung Waktu Lu jago itu Cuma mempercepat doang Gitu Gak Gak ada Misalnya lu jago Lu cuma mempercepat Misalnya jadi 10 Jadi 2 tahun Jadi 20 Jadi 5 tahun Gitu Karena lu jago Tapi kesalahnya Lu konsisten Bisa Dalam waktu panjang Tajir Karena kata yang gue bilang Komponen interest Sebenarnya apapun Kalau dilakukan dengan Tekun Konsisten Hasilnya pasti Lebih maksimal Acuan juga sama Kayak gitu Oke Next Seinvestasi saham Harus dipantau Setiap saat Mitos atau fakta Enggak Kalau setiap saat Enggak Mitos Kalau investasi Kalau trading harus Oke Ini investasi Kita ngomongin investasi Enggak Kalau investasi Minimal 3 bulan sekali Pantau lah Emang kenapa sih Kalau kita pantau terus Bisa menimbulkan Efek-efek apa sih Kalau dalam Berita Biasanya orang tuh Gatel 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 Nambah berapa ya Oh kurang segini hari ini Hati sedih Oh nambah hari ini Turun kenapa ya Mood swing ya Bikin kesel ya Lu dilihat hari ini Sambil longsor Kenapa ya Dicari di news Kenapa longsor nih Bukannya itu jadi Mempertajam analisa kita ya Misalnya apa sih Yang terjadi hari Walaupun kita tau ya Bahwa share fundamental Tau ga tiap hari selalu ada berita ya Terhadap saham tertentu Tapi Kita jadi lebih detail ga sih Terhadap sebuah saham Kalau kita kayak Ngeliat terus Ngecek gitu Sebenernya kalau lu pengen investasi Ya udah gitu Ga perlu lu cek tiap hari gitu Paling kan lu Kalau mau cek juga Ya Paling cross market Atau open market Lu di HSG turun atau naik Udah gitu aja Jadi ga usah Selanjut kerja lu gitu Cross market lu lihat sebentar Biasanya orang kan Kayak gatel gitu Misalnya Apalagi kalau lu sedang lagi Flotting loss Katel banget Diliat udah naik belum Terus jangan istirahat Diliat aja udah naik belum Open market diliat udah naik belum Sebenernya ga gitu Lu liat juga ga pengaruh Bos Emang bisa naik Kalau lu liat Lu liat Terus lu doain juga Ga bakal Ya lo doain Yang harus didoakan adalah Kalian sendiri supaya Budget atau modal-modalnya bertambah Ya kan Untuk bisa beli sahamnya Juga lebih banyak lagi Banyak yang boncos di saham Mitos atau fakta? Banyak yang bangkrut di saham Iya Bangkrut Bangkrut Boncos Boncos Iya Kalau boncos kan rugi Ya udah lagi Kalau bangkrut lu sampai kehilangan Mungkin udah jual apa Dari boncos dulu ya Dari boncos dulu oke Boncos tuh 90% mungkin 80-90% retail Yang transaksi di saham rugi Mengalami kerugian Karena penurunan harga saham Dari evitant yang kalian beli Itu pasti ya Semua ngalamin ya Enggak Netnya rugi Netnya rugi Netnya rugi Oh enggak Karena ga naik lagi sahamnya Bye-bye turun terus Iya Selama mereka transaksi saham Mereka sedang masih merugi Oke Jadi kalau banyak yang boncos Di atas 50% Udah banyak kan Udah lebih dari sebaru Apalagi 80-90% Berarti Memang banyak yang rugi Dari saham Iya Statusnya boncos Kalau bangkrut Kalau bangkrut Kalau kripto kan kita tau nih Kemarin sempet banyak yang ini ya Maksudnya banyak yang Rela-rela Untuk ngejual asetnya dia Kemudian dia beliin aset Kripto Ini kita belajar dari Pemberitaan yang ada Nah kalau di saham Kalau bangkrut sebenarnya lebih kayak gini Pesawat meledak Kalau gue istilahin Pesawat meledak kan Lu berapa sih chance-nya 20 5 5 apa Gak-gak sampai 1 persen kan 1 banding 1 juta mungkin ya Tapi ketika ada pesawat yang meledak kan Viral Parah Orang semua parah tau Sama dengan sebenarnya Sama ketika ada orang bangkrut Bunuh diri Digede-gedein media Orang bangkrut bunuh diri Gak-gak kripto Gak-gak saham Padahal mah Padahal mah Banyak juga yang ngalamin Yang untung juga Yang untung juga banyak Yang rugi ke highlight Karena ya Efek ledakan itu Iya Jadi sebenarnya gak Kayak pesawat jatuh kali ya Maksud lo ya Iya Gak pesawat jatuh Ketika Kan sehari berapa sih Pesawat yang terbang Banyak lah Ratusan Ribuan Ribuan bahkan Tapi ya Gak ada yang meledak tiap hari Mungkin setahun sekali Sial-sial Gak juga sih Iya Kadang-kadang Biasanya setahun Apa Dua tahun sekali Setahun sekali Biasanya ada aja gitu Oke Moralnya yang disampaikan Putra sih adalah Banyak yang boncos Atau banyak yang bangkrut di saham Yaitu Sebelum persiapan dana Ya mental dulu Harus disiapin sebenarnya ya Karena banyak Yang untung Ya banyak juga yang rugi Banyak yang berhasil Sukses kaya Ya yang bangkrut ada juga Gitu Jadi ya Siap-siap aja kan kayak Semua kan kehidupan kayak Koin Dua koin mata uang kan Ada sisi atas Sisi bawah Tergantung gimana Prosesnya membawa kita kemana gitu Iya gak sobat cuan Gitu Ini mitos-mitosnya Jadi pesan buat sobat cuan apa Menghadapi mitos ini Ya Kalau pengen kaya ya Siapnya jalan jangkuk panjang Jangan besok Kalau pengen kaya yaudah 20 tahun naik kaya 30 tahun naik kaya Tulusnya saham Pengen kaya gak apa-apa sobat cuan Pengen cepat kaya Yang susah Ya susah Iya Pengen kaya gak apa-apa Gitu bener Pengen kaya boleh silahkan Penting malah Tapi pengen kaya dalam waktu singkat Susah Susah Kecuali Anda Memang sudah terlahir kaya Avatar kali ya Tuh Oke Thank you sobat cuan Terus dengerin kita terus Di Apple Podcast Google Podcast Spotify Dan juga Anchor Subscribe juga Youtube channel kita Cuop-cuop cuan Follow akun Instagram kita juga Di cuop underscore cuan Nonton kita juga Di CNBC Indonesia TV Thank you sobat cuan Bye 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 selamat menikmati